Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Markus dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mereka mendalui Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat sejumlah orang banyak di sana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu baru saja selesai pertandingan Euro 2024 dan Copa Amerika bola. Dan biasanya kalau yang suka sekali dengan sepak bola itu pasti punya klub favorit. Atau bukan hanya klub favorit tetapi juga pemain favorit. Macam-macam ada yang pemain favoritnya itu siapa sekarang? Mbappe. Ada lagi, kalau Messi sudah lewat lah, sudah tua dia. Siapa lagi pemain bola ya? Ronaldo juga sudah tua ya. Ini Arhan ya, itu mah pemain Indonesia ya, gak ikut Euro dia. Ada idola-idola tertentu. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ya, Kayaknya kalau yang kur ini idolanya Beri Prima ini. Ini bukan artis Korea atau bukan artis yang lain, kayaknya idolanya itu nih ya. Atau ada Ari Wibowo, atau siapalah ya. Dari muka-mukanya ini juga mungkin idolanya Sofia Lachuba. Wah, tua benar gitu kan ya. Tapi macam-macam yang anak-anak juga demikian ya, punya idola-idola tertentu. Entah itu artis Korea, penyanyi Korea, dan lain sebagainya. Macam-macam, atau penyanyi Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau ditanya sama saya Remoh, Idolanya siapa? Kira-kira siapa? Raisa, bukan. Siapa? Idola saya tentu Tuhan Yesus dong, Bapak-Ibu ya. Biar gini-gini, idolanya Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Itulah yang digambarkan dalam bacaan Injil. Kalau kita lihat, Tiga minggu belakangan, ketika minggu lalu saya katakan, Bahwa para murid itu diutus sama Yesus, Untuk pergi berdua-dua. Dan hari ini, kita mendengarkan apa? Setelah mewartakan, Para murid kembali untuk bertemu dengan Yesus. Jadi, ceritanya nyambung. Bagaimana para murid yang mewartakan, Kalau kita ingat minggu lalu, Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, Kebaskanlah debu di kakimu. Tapi kan tidak ada muncul ceritanya di sini. Berarti, Kalau saya bayangkan, Pewartaan para murid ini, Itu sungguh sukses. Berhasil. Dan tidak ada yang mengalami penolakan. Saya merenungkan demikian. Karena tidak ada ceritanya di sini. Bahkan dikatakan, Banyak orang datang dan pergi, Untuk makan pun, Para rasul ini tidak sempat. Saya membayangkan, Berarti pewartaannya ini, Karya pertobatannya ini sungguh, Wah, rame sekali. Banyak orang terima. Mungkin tidak ada yang menolak. Dan tentu para murid ini, Di balik itu semua, Saya rasa idolanya juga Tuhan Yesus. Karena apa? Karena yang dia wartakan tentu, Kedatangan Mesias. Kedatangan penyelamat, Kedatangan orang atau tokoh, Yang senantiasa dinantikan, Untuk menyelamatkan mereka semua. Dan tentu, Membawa pertobatan, Menghadirkan damai, Menghadirkan syalom, Menghadirkan kerajaan Allah. Dan saya yakin, Idola para murid ini, Yesus sendiri. Dan ketika, Misalkan kita ya, Menceritakan, Idola kita masing-masing, Kayaknya fasih, Semua data dirinya, Semua ya, Misalkan ada penyanyi Korea, Wah, Hapal, Semuanya. Lahirnya di mana, Lalu albumnya apa, Lagu-lagunya apa, Saya yakin juga para murid, Hapal dengan Yesus. Ketika storytelling, Mereka menceritakan, Tentang pribadi Yesus, Pasti mereka juga, Senantiasa berkuar-kuar, Pewartaannya. Dan saya yakin, Bukan hanya buat, Pewartaan kepada orang lain, Tetapi pewartaan, Buat dirinya sendiri. Diri para murid. Maka saudari-saudara ini, Yang bisa kita bawa. Kita boleh mengidolakan, Siapapun. Walaupun ada pepatah, Yang mengatakan, Jangan pernah mengidolakan, Manusia yang masih hidup. Karena apa, Suatu saat kita bisa kecewa. Maka kita punya Tuhan Yesus, Punya Bunda Maria, Punya Bapak Yosef, Punya Santo Santa. Itu idola kita. Yang teladan hidup sucinya, Itu sudah terjamin. Kembali lagi, Bahwa Yesus menjadi idola, Berarti kita mengetahui, Banyak hal tentang Yesus, Yang mau kita wartakan. Pewartaan itu, Pertama-tama bukan untuk orang lain, Tetapi apa, Untuk kita sendiri. Yesus mengajak, Dah, Semua pulang, Ceritalah. Oh ada mungkin, Yang mengusir setan. Oh mungkin ada yang, Menyembuhkan orang sakit. Oh mungkin banyak, Yang mempertobatkan orang. Oke, Gak apa-apa semuanya. Lalu Yesus mengajak apa, Yuk kita pergi ke tempat yang sunyi, Kita istirahat sejenaklah. Supaya apa, Supaya para murid, Juga punya waktu, Untuk memaknai. Tadi pewartaan tadi. Jangan-jangan cuma happy, Gembira karena apa. Oh banyak orang yang bertobat kok. Oh banyak orang yang ke gereja kok. Oh banyak orang yang terima sakramentobat. Oh kalau lingkungan datang itu rame kok. Jangan berhenti sampai disitu, Tuhan Yesus ajak. Yuk kita berhenti sejenak. Ayo kita lihat, Kita maknai, Supaya jangan jadi cuma, Seremoni. Jodi pesta. Tapi sungguh, Kita maknai. Oh ternyata, Saya bisa mewartakan, Kita banyak yang masih datang ke gereja. Banyak yang terima sakramentobat. Banyak ya pasangan-pasangan, Yang masih mau memberanikan diri, Mengikrarkan janji perkawinan. Bukan semata-mata karena seremoni, Atau karena kita. Tetapi karena pusatnya, Yesus. Dan itu menjadi kekuatan. Tidak dipungkiri, Beberapa hari belakangan, Kita ini lagi terpecah belah. Karena apa ada yang tahu? Gereja Katolik Indonesia, Lagi terpecah belah. Karena apa kira-kira? Hah? Apa? Katolik garis keras? Bukan. Kalau yang di media sosial, Di internet, Biarin aja itu, Ada orang-orang yang begitu. Ini, Gereja Katolik Indonesia, Lagi ada perpecahan, Pertikaian. Soal apa? Tiket Misa Bapak Paus, Eh Bapak Paus. Tiket Misa Bapak Paus di GBK, Itu menjadi pertikaian. Banyak sekali ya, Ada yang mau, Ada yang gak bisa, Dan lain sebagainya. Wah pusing juga ngurusin itu. Bayangkan, Ya saya sudah pernah katakan, Kapasitasnya cuma, 100 ribu, Yang datang, Di Jakarta saja, Umatnya 500 ribu. Itu udah, Gak masuk akal. Tapi ini, Semua keuskupan di Indonesia, Itu akan berkumpul di GBK. Ada yang tahu, Paroki kita dapat berapa? Gak tahu kan? Ya, Rahasia dapur. Daripada terjadi, Pertikaian. Ya kan? Udah, Mendingan gak usah tahu, Lalu nanti pada saat tanggal 5, Kita Misa disini aja. Saya juga kalau gak dapat tugas, Sebenarnya saya mau disini aja. Karena, Kalau ikut Misa disana, Harus datang dari pagi. Dari jam 8, Jam 10 itu, Sudah harus datang. Misa nya baru jam, 5 sore. Itu juga parkirnya, Radiusnya, 3 sampai 5 kilo dari GBK. Bayangin tuh. Parkirnya mungkin dipancoran. Tapi, Dari semua itu, Saya yakin, Bahwa, Kesatuan kita, Akan, Kepercayaan kita juga pada Yesus, Yang, Menjadi penyelamat, Menjadi berkat, Melalui Bapak Paus. Itu juga kita, Akui, Kita nanti-nantikan. Karena, Dia menjadi idola kita. Saya kira, Lebih jauh lebih penting, Bukan hanya soal bertemunya. Tetapi, Bagaimana, Kita juga, Sehati, Seiya, Dengan apa yang disampaikan, Paus Franciscus. Dengan teladanya, Dengan kisah-kisah inspirasinya, Saya yakin itu, Jauh lebih penting. Dan jika punya kesempatan, Kalau saya ya, Saya mengimani sabda Tuhan. Saya akan mengatakan, Siapakah aku ini, Sehingga ibu, Tuhan ku datang kepadaku. Ya kan, Seperti Elizabeth mengatakan itu. Siapakah aku ini, Sehingga Paus Franciscus, Datang ke Indonesia, Menemuiku. Lebih baik, Saya yang menemuinya. Kesana ya. Ya kan ya. Lebih enakan nih, Kalau kesana ya. Tapi itulah ya, Bagaimana kita semua orang, Tadi punya idola, Punya teladan suci, Dan ditunjukkan oleh Yesus, Kepada para murid. Bukan hanya soal, Perjumpaannya, Tetapi juga pemaknaannya. Bagaimana para murid memaknai, Mereka berhasil mewartakan, Mempertobatkan, Mengusir setan, Menyembuhkan orang sakit, Bukan karena mereka, Tapi karena Yesus yang bekerja. Kita juga, Kita boleh sukses, Kerjaan kita boleh bagus, Pendidikan kita nilainya bagus, Keluarga kita, Damai harmoni sejahtera, Pertama-tama bukan karena usaha kita, Pertama-tama bukan karena, Hasil kerja keras kita, Tapi karena, Yesus sendiri, Yang mengizinkan. Yesus sendiri yang memberikan teladan, Sehingga, Kita, Masuk dalam, Kawanan dombanya. Dia mengatakan, Kita harus menggembalakan mereka, Karena mereka seperti domba, Tanpa gembala. Gembala itu, Menjadi penting. Kita aning sejenak, Kita mau senantiasa, Menelah dan Yesus, Para kudus, Dan juga menimba, Inspirasi dari Paus Franciscus, Sehingga kita, Berada dalam, Satu kawanan domba, Di padang gurun yang hijau.